Intro Hai Tuan Sir kembali Kali ini aku akan membahas 10 karakter paling gila dan gak ngotak di anime Pokemon Anime Pokemon jaman dulu gak luput dari keanehan Faktanya musim-musim paling awal menyertakan beberapa karakter yang benar-benar aneh Gila dan gak ngotak yang bikin penonton merasa rada heran sama beberapa episode tersebut Sudah tampil bertahun-tahun menemani kasa kecil orang-orang Anime Pokemon telah melibatkan beberapa karakter yang selalu datang dan pergi di setiap generasi Sementara Ace, Pikachu, dan Team Rocket tetap menjadi bahan pokok sejak beberapa episode pertama Banyak karakter sampingan yang telah nyempetin waktu buat masuk di 1 atau 2 episode Bahkan beberapa ada yang lebih berkesan dari karakter lainnya Beberapa dari karakter ini bahkan cukup menggelikan jika terlalu lama tampil di anime Pokemon Karena mereka memperlihatkan sifat sebenarnya dari dunia Pokemon hanya dengan keberadaan mereka Atau mereka menggambarkan tipe orang yang bahkan bukan untuk anak-anak Kayaknya karakter-karakter ini menegaskan dunia Pokemon adalah persaingan Baiklah, mari kita melihat karakter siapa saja kah itu? Ayo! The Ghost of Might and Speak Salah satu episode pertama yang benar-benar menghantui dalam seri Pokemon adalah cerita hantu bernama The Ghost of Might and Speak Dimana roh seorang wanita yang meninggal memikat pria untuk datang ke rumah lamanya agar mereka bisa tinggal bersamanya selamanya Menggantikan suaminya yang sudah meninggal karena jatuh di medan perang berabad-abad sebelumnya Yang bikin episode ini agak gila adalah hantu yang dimaksud ternyata adalah seekor Ghastly yang agak jahat Selain mampu menciptakan ilusi realistis, Ghastly ini juga bisa berbicara sebaik me out Gak ada tentang Ghastly ini yang tidak sepenuhnya gila, tapi sayangnya ia hanya muncul dalam satu episode Tommy the Wild Boy Anime Pokemon terutama di beberapa musim pertamanya diambil dari beberapa sumber cerita terkenal Termasuk Godzilla dan Tarzan Mengenai yang terakhir ini digambarkan dalam episode The Kangaskan Kids Dimana bocalier dibesarkan oleh sekelompok Kangaskan dengan cara yang mirip dengan Tarzan yang dibesarkan oleh Gorilla Tentu saja premisnya agak konyol Meski tidak segila beberapa episode lain di serial aslinya Tapi cukup jelas jika ini adalah kenyataan bahwa orang tua Tommy akhirnya menyerahkan kehidupan mewah mereka Untuk hidup di alam liar bersama putra mereka dan keluarga penggantinya Ada beberapa karakter yang gila di anime Pokemon yang bertahan dengan tema Pokemon tertentu yang kelihatan baik Tapi nyatanya tidak demikian Dan salah satu yang lebih gila dan terkadang lebih menyeramkan adalah Harley Salah satu saingan kontes Mei selama seri Sohen Regen Sementara Pokemon andalannya Cactone cukup mengancam Wigglytabnya juga menjadi fokus perhatian bagi banyak orang Tidak seperti setiap Wigglytab lain yang ditampilkan di anime Harley sepertinya selalu kehabisan darah dan akan bertarung jauh lebih agresif daripada kebanyakan trainer lainnya Tidak hanya menakutkan tetapi juga cukup kuat Dimana ia melatih Wigglytabnya dengan tampang aneh dan bahkan cukup sulit dihadapi Ibaratnya mau secantik, seimut, dan sebahaya nolapa penuhi Wigglytab Di tangan trainer ini ia menjadi cukup gak ngotak Kaiser The Safari Zone Warden Bagi banyak penggemar yang menonton seris Pokemon berbahasa Inggris Pasti akan sedikit keheranan ketika S tiba-tiba memiliki seluruh kawanan Tauros Yang datang sebagai kejutan karena episode dimana S menangkap mereka dilarang Karena menampilkan sejumlah besar adegan dimana S diancam dengan senjata Orang yang melakukan ancaman tersebut adalah Kaiser Ia adalah karakter yang kayaknya cukup gak stabil alias gila Ia bahkan gak peduli ketika menodongkan pistolnya ke wajah S Setiap kali ia merasa agak kesal pada setiap trainer pemula The Ancient Giant Pokemon Musim pertama Pokemon penuh dengan pertemuan Pokemon yang sekali lagi sangat gila Seperti Dragonite Raksasa di The Mystery of the Light Horse Ghastly yang bisa berbicara di Ghost of the Midian's Peak Tetapi yang paling menonjol adalah Ancient Pokemon di episode The Ancient Puzzle of Pokemon Police Dalam episode ini, grup tersebut tidak hanya secara tidak sengaja melepaskan Alakazam dan Genggar Raksasa dari beberapa kapal yang terlihat sangat tua Tapi juga Jiglipap Raksasa yang digunakan untuk menyanyikan kembali sebuah melodi Agar dua Pokemon tersebut tidak menghancurkan dunia dengan kekuatan saikik mereka Dalam game Pokemon X and Y Lysander mendapat banyak kritik karena menjadi pemimpin tim zat yang sangat aneh Terutama muncul dari belakang tim antagonis Pokemon Black and White Yang luar biasa dengan tim Plasma dan Gatsys Di anime, Lysander mendapat lebih banyak waktu untuk bersinar dan menyempurnakan apa yang sebenarnya ia inginkan secara jelas dan matang Dan kalian tahu jika rencananya ini benar-benar cukup nyeleneh plus gila Secara singkat, Lysander terobsesi dengan kecantikan dan berpikir bahwa dunia tidak akan indah kecuali dihancurkan Berharap menggunakan kekuatan dua Zeigard untuk mendapatkan apa yang diinginkannya Meskipun memang ia benar-benar tidak stabil Dia juga seorang pelatih yang sangat kuat Karena dia hampir bisa mengalahkan Ace dan Elaine meskipun keduanya berada di final Kalos League secara bersamaan Dan menjelaskan bahwa pemimpin tim zat yang satu ini punya tujuan di luar nalar Tobias Ketika Sinolik pertama kali berlangsung, konflik utama yang sedang terjadi adalah antara Ace dan Paul Yang persaingannya telah berlangsung bahkan sebelum Paul melepaskan Chimchar untuk ditangkap Ace Namun di latar belakang pelatih lain seperti Tobias ditetapkan sebagai ancaman potensial bagi kedua pelatih ini Karena Darkrai-nya yang tampaknya cukup kuat untuk menyapu setiap pelatih dengan sendirinya Dan pada akhirnya Ace mendapat kesempatan untuk melawan Tobias Dan setelah Ace mendapatkan kesempatan tersebut, penonton dapat melihat apa yang dia mampu lakukan Karena dia terungkap juga memiliki latius Mempertanyakan Pokemon Legendary apa saja yang dimiliki oleh pelatih acak ini Random pesenggak ngotak banget trainer yang satu ini Sabrina Dari semua karakter kelam di serial aslinya, tidak ada yang segila Sabrina Selain mampu memaksa Abra untuk berevolusi di tengah pertempuran Kekuatan psikiknya juga hampir mengakibatkan Ace dan kelompoknya mati di tengah-tengah series Saat dia mengecilkan mereka dan menjadi seukuran boneka dan hampir meremasnya di bawah bola Dan pastinya sambil bermain dengan mereka Sementara kepribadiannya telah kembali ke versi dirinya yang jauh lebih gila Sulit untuk melupakan pertarungan pertamanya dengan Ace Dan fakta bahwa kemungkinan di kanto ini ada beberapa pelatih yang mungkin tidak seberuntung Ace Bisa saja mereka dijadiin boneka oleh gym leader yang satu ini Corina Lucario Sejauh ini ada beberapa karakter Pokemon yang annoying dalam series Pokemon Tetapi tidak ada yang sama menakutkannya dengan Lucario milik Corina Setelah pertama kali memperoleh kemampuan Mega Evolve Tidak seperti Mega Evolution lainnya Lucario harus menyeimbangkan auranya dengan kekuatan barunya Dan akan menjadi gila jika tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri Dalam pertempuran pertamanya melawan Ace dan Pikachu Lucario hampir membunuh Ace dan Pikachu Dan hanya dihentikan oleh intervensi tepat waktu dari kakek Corina dan Lucario miliknya sendiri Jigglypuff Karakter berulang untuk beberapa musim pertama anime Jigglypuff pertama kali muncul dalam judul yang tepat dengan dirinya sendiri Yaitu The Song of Jigglypuff Dimana ia mencari seseorang untuk dapat mendengarkan lagunya tanpa tertidur Bahkan Jigglypuff ini juga terus muncul di episode tertentu yang pastinya gila banget Bahkan fakta bahwa ia mengikuti Ace dan temannya yang bahkan tidak hanya di seluruh kanto Tetapi juga di Kepulauan Orange, Joto, Huen juga Menjelaskan seberapa kuat Pokemon ini Ini juga menunjukkan mengapa tidak ada seorang pun teman Ace yang berpikir untuk menangkapnya setelah Misty menyerah pada pertemuan pertama mereka Dan itulah beberapa karakter dalam anime Pokemon yang penampilan akting mereka benar-benar mencerminkan dunia Pokemon yang sebenarnya Karakter-karakter ini menjelaskan seberapa berbahayanya dan anehnya dunia Pokemon jika memang menyesuaikan kehidupan sehari-hari Tapi karena berhubung Pokemon adalah franchise yang family friendly alias ramah anak Jadi nggak mungkin hal-hal gila dan annoying ditampilkan dengan jelas secara berurutan Atau terus menerus Kira-kira ada lagi nggak karakter di anime Pokemon yang menurut kalian agak aneh kalau dibiarin Sebenarnya sih banyak ya kalau dibaca dari Pokedex-nya Silahkan tulis pendapatmu ya Baiklah terima kasih untuk dukungan kalian atas channel ini Tuhan sir pamit, kita ketemu lagi di video berikutnya selanjutnya Ya next lah pokoknya Dadah Dadah